Intro Saya berada di BSD untuk menyampaikan inspirasi dari kawasan ini Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari artikelnya Lin Scoresby Yang berjudul mengenai tips mengatasi persaingan antar adik kakak kandung Nah kenapa adik kakak dia sering suka bersaing gitu ya Nah menjadi orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang bisa membuat anak-anaknya saling mencintai, saling mengasihi, saling menolong Ya sorga di bumi Tapi itu kan tidak langsung tiba-tiba bisa menjadi suasana seperti itu Ya keluarga saya pun juga awalnya ini anak satu dengan yang lain ini cong gitu Wih kalau ketemu kayak anjing sama kucing gitu istilah kasarnya Tapi hari-hari ini mereka adalah kakak adik yang saling mencintai Nah simak inspirasinya Mengapa kakak beradik kadang-kadang bisa berantem karena mereka kurang kasih sayang Misalnya adiknya muncul ya ada saingan baru Nah karena itu sarannya adalah orang tua perlu justru bukan marah sama yang berantem nih gitu ya Tapi menambahkan porsi kasih sayang Ajak dia pergi berdua misalnya kakak sama adik nih Wah kakaknya sekarang jadi jahat sama adiknya Nah dia muncul saingan gitu ya Pelafon kasih sayangnya kurang Maka misalnya adik sama ibu nah bapaknya sama kakak ajak dia main ajak dia renang Yang intinya adalah tambahkan pelafon kasih sayangnya Karena ketika orang mendapatkan kasih sayang yang cukup Dia akan relatif bahagia Nah kalau orang bahagia kan gak nakal, gak usil, gak ganggu adik, gak ganggu kakak Karena itu mari kita bijaksana ketika kakak, adik, saudara kandung berantem ini Justru menambahkan porsi kasih sayang Untuk menangani anak-anak yang sepertinya bersaing satu dengan yang lain Maka kita perlu bijaksana menjadi orang tua yang adil Nah apa itu orang tua yang adil Jangan membandingkan satu dengan yang lain Kalau kita bandingkan Dek kamu tuh pinter kayak kakak, kamu tuh rajin kayak kakak Adiknya benci kakaknya gitu Jadi cukup dengan Dek kalau kamu rajin pasti kamu pinter Nah karena dibandingkan itu seperti ditolak gitu ya Tapi kalau diterima apa adanya Dia kasih sayangnya cukup Dia gak perlu mencari kesalahan kakak si pembanding ini Ketidakadilan membuat anak merasa tidak nyaman Dan dia membuat merasa kayak ditolak Tapi dengan diterima apa adanya Anak merasa dicintai Menjadi orang tua yang adil Misalnya memberi kesempatan kepada setiap anak itu Kesempatan yang sama Contohnya saya punya tiga anak ya Jadi hari Sabtu ini, ini harinya adik Adik pilih mal yang mana Nah besok harinya kakak pilih mal yang mana Pilih restoran yang mana Jadi bukan wah kakak meninggalah sama adik Wah nanti kakaknya benci adiknya gitu kan Jadi orang tua itu harus perlu adil Setiap anak itu entah laki Entah perempuan, entah kakak, entah adik Mereka digilir memiliki kesempatan yang sama Untuk memilih mal, milih restoran Untuk di mobil kalau lagi pergi Duduk di depan Itu digilir saja gitu ya Setiap anak dapat hak yang sama Ketika anak-anak merasa orang tuanya adil Gak dipanding-pandingkan Wah dia akan saling mencintai, saling mengasihi Dan bukan membenci satu dengan lainnya Supaya anak tidak bersaing membenci satu dengan yang lain Maka orang tua harus adil Misalnya mereka mengadu atau bertengkar Nah maka tidak boleh Kamu tuh salah, kamu tuh ngalah sama adik Kamu tuh sama kakak jangan begitu Nah itu boleh nanti gitu ya Tapi dengarkan dulu Kenapa kamu begitu? Karena dia begini Panggil satunya lagi Kenapa kamu begitu? Karena dia begini-begini Wah dengarkan semuanya Duduk permasalahannya jadi jelas Nah kamu salahnya ini Kamu salahnya itu Kamu minta maaf ini Kamu minta maaf itu Orang tua yang tidak mau mendengarkan Membuat anak merasa tidak dikasihi Dia merasa bahwa Aduh orang tua pilih kasih Lalu dia membenci kepada yang dikasihi Jadi kalau orang tua adil, bijaksana Maka sebenarnya anak-anak bisa Akhirnya nanti menjadi saling mengasihi Walaupun orang tua sudah adil, sudah baik Bisa saja pada awalnya Karena memang perkembangan psikologinya Dia belum mengerti mengenai kasih sayang Mengerti bahwa ini nih Oh orang tua bersama Ada masa dimana Ini papaku, ini mamaku Dia semuanya kupunya Dia baru dunianya sumbernya diri sendiri Oh baru mengerti nanti papah kita Lalu saling mencintai, saling mengasihi Mari kita menjadi orang tua yang bijaksana Untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari kawasan BSD Salam dasyat, luar biasa Selamat menjana Sub indo by broth3rmax Terima kasih.